Iran mengancam akan menghancurkan Israel dengan senjata rahasia baru jika Zionis menyerang fasilitas nuklir. Senjata misterius ini digadang punya power ganda yang serangannya melebihi serangan 200 rudal Iran ke Israel, sepersepuluh, lalu. Setelah menggempur Tel Aviv dengan rudal hipersonik Fatah II yang menargetkan markas besar Mossad, Iran memperingatkan Israel agar tak menyerang balik. Iran mengancam akan menggunakan senjata rahasia mereka jika Israel berani menghantam fasilitas nuklir Teheran. Wakil Ketua DPR Iran Ali Nikzat memperingatkan bahwa kini Teheran sudah bersiaga menghadapi pembalasan langsung dari Israel. Nikzat juga mengungkap, IRGC sudah memamerkan rudal jenis baru dalam operasi True Promise II yang belum pernah dipakai sebelumnya. Operasi True Promise II sendiri merupakan operasi serangan ratusan rudal balistik dan hipersonik Iran ke Israel pada 1 Oktober lalu. Menteri Pertahanan Iran mengatakan, senjata jenis baru ini akan ditembakkan ke situs-situs penting zionis seperti markas intelijen dan tiga pangkalan militer rezim Tel Aviv jika Israel nekat menyerang Teheran. Saat ini, Iran juga sudah menyiapkan setidaknya 10 skenario serangan balasan ke Israel untuk mengantisipasi serangan dari Tel Aviv. Iran berjanji, gempuran ini juga akan menghabisi sekutu Israel sekaligus. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!